Intro Silahkan duduk Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini saya mendapat kesempatan lagi untuk sharing Di gereja ini dan saya bersyukur Karena kapan lalu sudah berapa minggu Hari ini kita akan bersama-sama belajar di Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21 Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21 Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21 Silahkan dibuka Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara sekalian Nasihat-nasihat kepada jemaat Saudara-saudara ikutilah teladanku Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami Yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Yang kuyatakan pula sekarang sambil menangis Banyak orang hidup Banyak orang yang hidup sebagai seterus alib Kristus Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka Kemuliaan mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Karena kewargaan kita adalah dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Katakan amin Katakan bersama-sama amin Bapak-bapak dan suara sekalian hari ini kita akan belajar memiliki hidup yang berarti Hidup kita jangan disiasiakan lagi Mau anda itu sekarang bekerja Anda sekarang mungkin berumah tangga Anda masih sekolah Anda masih kuliah Hidup anda tidak untuk disiasiakan Yang setuju katakan Yes Jangan jadi orang yang menyianyakan kehidupan Kemarin kita belajar Jadi seorang percaya jangan up and down Jadi orang percaya jangan kadang-kadang berapi-api bersungguh-sungguh sama Tuhan Tapi ketika ada badai datang kita jadi orang yang lari daripada Tuhan Meragukan Tuhan Dan hari ini kita belajar Kemarin fondasi yang pertama fondasi yang kedua kita belajar Jadilah pribadi-pribadi yang hidupnya Itu penuh dengan arti dan tidak disiasiakan Jangan jadi anak muda yang biasa-biasa Jangan jadi seorang profesional muda yang biasa-biasa Jangan jadi family Atau seorang ayah dan ibu yang biasa-biasa Bahkan Jangan jadi anak Mungkin yang eagle kids Yang biasa-biasa Kita gak ngerti kehidupan kita berapa lama Saya gak pernah tahu berapa lama saya hidup Yang saya kerjakan Satu hari Saya masih disini Satu hari pula Belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan Satu hari ditambahkan lagi Satu hari pula Semakin dekat sama Tuhan Satu hari ditambahkan lagi Satu hari pula Berbuah bagi kerajaannya Yang setuju katakan amin Ya Jangan jadi sia-sia Bukan karena kita sekolah, kuliah, bekerja Dan kita jadi hidupnya Lalu apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan Justru dengan apa yang kita kerjakan sekarang Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sekarang Disitulah tempat Dimana kita bisa berbuah Anda dipercayakan suatu pekerjaan Disitulah tempat dimana Anda bisa berbuah Anda dipercayakan kuliah Di salah tiga Disitulah tempat Anda berbuah Anda dipercayakan Satu tempat Untuk Anda bersekolah Disitulah Seharusnya nama Tuhan dipermuliakan Ya Pak ya Kadang kita Tidak menghargai itu Kalau kita tahu Merasa bahwa hidup kita Untuk selamanya salah Ada masa kita Tidak akan selamanya di bumi Di dunia ini Tidak selamanya Kalau kita punya pola pandang Yang benar seperti tadi Bahwa hidup kita di dunia Itu untuk memberi buah Bagi kerajaan surga Cara kita bekerja Cara kita bersekolah Cara kita Membangun hubungan Cara kita berkeluarga Cara kita mendidih anak Tidak akan sama Seperti yang kita kerjakan sekarang Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi Mendidih anak-anak Bayangkan Kalau Anda itu seorang yang sudah tahu Lima tahun lagi Anda akan meninggal Apa yang Anda lakukan Dengan anak Anda Pasti Anda akan berusaha Setuatu kuat mungkin Untuk mendidih mereka Supaya nantinya Ketika mungkin Anda harus Meninggalkan mereka Mereka menjadi orang-orang yang kuat Orang-orang yang Punya fondasi kehidupan Betul apa? Betul Hidup kita Di dunia ini Kita pun gak tahu kapan Tuhan akan panggil kita Tapi Apakah Anda siap Ketika Tuhan panggil Anda? Apakah kita didapati Sebagai orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Ketika Tuhan panggil kita? Atau kita didapati Kayak tadi Menjadi orang-orang Yang menjadi Teru salib Kristus Mari kita belajar Di ayat 17 Paulus itu menjelaskan Kepada jemaat di Filipi Karena adanya orang-orang Yang cara hidup mereka Itu mengikuti Hawa nafsu mereka Yang merusak Atau membuat Injil Itu Mengurangi efektivitas Injil Nah Paulus itu menasihati Jemaat Supaya mengikuti Teladannya Dan teladan Orang-orang yang sama Seperti Paulus Yang mengikuti Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kehidupan kita Ternyata dipanggil Sebagai teladan Satu hari Demi satu hari Satu hari Demi satu hari Ternyata kehidupan kita Dipanggil Untuk menjadi dampak Untuk orang lain Yang setuju katakan Amen Anda bisa jadi dampak Dari perkara-perkara sederhana Apakah IP Anda harus kumlat Kalau yang kuliah Apa yang sekolah Harus sering Injil satu Apa yang bekerja Harus mencapai posisi-posisi tertentu Memang Setiap Pencapaian Itu daripada Tuhan Tapi kita juga harus Berusaha dengan sebaik mungkin Tapi kalau kita sudah Berusaha sebaik mungkin Dan kita tidak Mencapai sesuatu Yang terlalu tinggi Bukan berarti itu Tidak disertail Bukan berarti kalau kita Oh aku masih pekerja biasa Belum jadi manajer Aku belum bisa dipakai Tuhan Salah Posisi kita sekarang adalah Tempat terbaik Dimana Tuhan bisa pakai hidup kita Untuk menjadi dampak Bagi kehidupan orang lain Kita dipanggil Jadi teladan Dari perkara-perkara sederhana Barang siapa Setia dengan perkara kecil Akan ditambahkan perkara yang besar Hari ini Ketahuilah Ada banyak orang di luar sana Yang mungkin Meneladani kehidupanmu Meneladani kehidupanmu Sebagai orang percaya Orang percaya gak pernah doa Oh ini aja gak pernah doa kok Ini orang percaya loh Gak pernah doa Di luar sana Ada banyak orang-orang Butuh teladan kehidupan Dari orang-orang percaya Dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian Maka dari itu Ayat sama-sama Paulus Memberitahu ke sebuah jemaat Yang mereka itu Mulai tercampur dengan Pengajaran-pengajaran yang salah Ikuti teladanku Teladanku dan teladan Orang-orang yang sama-sama Mengikuti Kristus Kalau kita mengikuti Kristus Jadilah teladan Katakan jadilah teladan Katakan bersama-sama Jadilah teladan Katakan kepada kanan-kiri Bapak Ibu Saudara sekalian Jadilah teladan Jadilah teladan Jadilah teladan Oh Pak Demi Tapi kehidupanku masih berantakan Aku harus guna Kalau kehidupan kita berantakan Bukan berarti kita gak bisa berubah Orang yang sudah berkata bahwa Hidupku berantakan dan tidak bisa dipakai Tuhan Orang itu tidak akan pernah berubah Tapi kalau orang itu sadar bahwa hidupnya Bisa dipakai Tuhan Bisa berubah Di titik itulah Ketika dia memutuskan untuk berubah Tuhan pun menyertai Dua sisi Perubahan itu daripada Tuhan Tapi dari orang juga Juga harus mau untuk berubah Kalau gak mau Gak akan jadi apa-apa Bahkan orang yang sederhana Masa punya kerinduan Dan dia bersungguh-sungguh sama Tuhan Kehidupannya pasti jadi teladan Amin Ayat jadi teladan Ayat 18 Dikatakan seperti ini Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Ternyata Paulus itu kerap kali Mengatakan atau menegur menasehati Kepada orang-orang ini Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Dan yang kunyatakan pula sekarang Sambil menangis Banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus Banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus Bayangkan ya Kita bisa melihat kebesaran hati Paulus Dia menasehati gak cuma sekali Sering kali Katakan sering Paulus itu sangat sering Menasehati yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Kerap kali Itu gak cuma sekali Paulus menasehati Kerap kali Sampai yang terakhir ini Sampai nangis Sampai menangis Banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus Memusuhi segala sesuatu yang berusaha yang berusaha dengan salib Kristus Dengan kekristenan Mengikut Tuhan Mereka tuh gak Setuju dengan itu Mereka memusuhi itu Dan Paulus itu berusaha memperingatkan orang-orang di sekitarnya Bahkan sampai dia itu bersedih hati Dia setih hati Bapak-Irta sekalian Kenapa? Karena dia melihat Mereka Itu berharga di mata Tuhan Kenapa Paulus sedih? Karena yang pertama Dikatakan disini Kesudahan mereka ialah kebinasaan Orang yang berdiri sebagai seterus salib Kristus Di akhir Pasti binasa Kebinasaan itu menanti mereka Bisa bayangkan ya Urgensinya Paulus Urgensinya Paulus Bagaimana dia melihat Ini sesuatu yang penting Kenapa? Karena ujung Dari setiap Apa yang mereka lakukan sebagai seterus salib Kristus Ujungnya adalah kebinasaan Katakan kanan kirimu Seperti ini Ujung Dari seterus salib Kristus Kebinasaan Loh ingatkan Saudara kita sendiri Bapak-Irta sekalian Ingatkan orang di sebelah kanan kirimu Kenapa? Karena kehidupan kita Mau menjadi dampak Nah Dikatakan seperti itu Lalu selanjutnya Apalagi Hal yang membuat Paulus Itu sampai bersedih Memperingatkan itu Sambil menangis Dikatakan di ayat selanjutnya Kesudahan mereka Ialah kebinasaan Tuhan mereka Ialah perut mereka Ini membuat Paulus itu bersedih Memperingatkan Sambil menangis Karena Tuhan mereka itu Perut mereka Itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kerakusan Keserakahan Materialisme Dan juga apa? Keegoisan Hidup mereka untuk diri sendiri Hidup mereka untuk hasrat mereka sendiri Mereka gak pernah loh berpikir Model-model orang yang egois Gak pernah memikirkan orang-orang sekitarnya Mereka cuma memikirkan Apa yang untuk dirinya mereka sendiri Di zaman kita sekarang pun sama Pandemi ini Membuat kasih itu menjadi dingin Pandemi ini loh Membuat kasih itu menjadi dingin Halo Apakah Bapak Ibu Surah sekalian sadar Banyak diantara kita Cuma mementingkan Aku 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 dan keluarga aku Gak peduli dengan yang lain Pandemi ini Saya akan memperlihatkan sesuatu Yang mungkin selama ini gak pernah terlihat Ada orang-orang Di luar sana yang cuma memikirkan Hasrat jasmaninya sendiri Keegoisannya sendiri Dirinya sendiri Tanpa memikirkan orang-orang lain Hari ini jemaah Tuhan Apa yang anda rasakan Di saat apa sih Anda merasakan kebaikan Tuhan Apakah ketika hidup anda penuh Dengan berkelimpahan uang Harta Kekayaan Apakah hanya itu Anak muda Enggak ada anak muda juga Di saat apa Anda merasakan kebaikan Tuhan Apakah hanya ketika anda mendapat kiriman Dari orang tua Atau hari ini kita masih bisa bersyukur Untuk hal-hal sederhana yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita Kesehatan Masih bisa beribadah Papa mama sehat Adik sehat Kalau Paulus memperingatkan di zaman itu Hal yang sama Hidup kita tidak akan berarti Bagi apapun Kalau kita hanya hidup Untuk diri kita sendiri Jangan hidup untuk dirimu sendiri Yang mengerti katakan amin Amin Jangan hidup untuk dirimu sendiri Tapi juga jangan cuma Wah kalau aku diberkati semua Tak kasihin ke orang lain Jangan Anda harus mengerti Roti untuk dimakan Benih untuk ditabur Anda mengerti Kapan anda harus makan rotinya Bukan roti yang untuk Dimakan malah roti untuk ditabur Benih untuk dimakan Anda harus tahu Tapi bukan berarti Terus anda Oh ya kalau gitu aku roti aja Aku makan terus Aku hidup untuk diriku sendiri aja No Bapak editor sekalian Di masa pandemi ini Kasih semakin dingin Orang-orang berfokus Hanya kepada hasratnya aja Sampai terkadang Yang mereka pikirkan Menuju ke atas Sampai di atas Di puncak Kalau tadinya mereka Berjuang itu mengandalkan Tuhan Sampai di puncak Mulai ada Yang meninggalkan Tuhan Di bawah Wah ketika turun lagi ke bawah Mereka wah Tuhan tolong Tuhan tolong Tapi setelah dibawa Tuhan ke atas Hidupnya gak jadi dampak Malah hidupnya Hanya berfokus kepada dirinya Dan kemauannya Anda mau hidup yang seperti ini Anda tidak akan pernah merasakan Damai sejahtera Anda tidak akan pernah merasa puas Dalam kehidupan Anda Dalam diri kita ada satu kekosongan Yang bisa diisi Hanya oleh pribadi Kristus Jangan jadi pribadi Seperti orang-orang ini Tuhan mereka Perut mereka Jangan jadi pribadi Yang hanya Mementingkan Kepentingan-kepentinganmu Sendiri Yang mengerti sampai disini Katakan Amin Tuhan itu kadang Bawa kita ke atas Saya ingatkan sekali lagi Tuhan Bawa Anda ke atas Untuk kehidupan Anda itu Menjadi dampak Dampaknya itu makin luas Kalau kita berpikir hanya Tuhan membawa aku ke atas Supaya aku diberkati Kecil sekali Tuhan bawa Anda ke atas Untuk Anda Semakin bisa Untuk mengerjakan amanat agung Amanat agung Aduh amanat agung Pergi jadi Semua bangsa muridku Disuruhnya apa? Pergi dulu Baru Tuhan akan berikan Penyertaan perkenanan Kadang Tuhan Bawa kita ke atas juga Supaya kehidupan kita Semakin berdampak Untuk orang-orang luas Kenapa? Karena kita semakin Bisa berbicara Kepada semakin banyak orang-orang Yang mengerti Katakan amin Amin Tuhan bawa Anda naik Bukan hanya untuk Memberkati Anda Tapi supaya kehidupanmu Berdampak bagi orang lain Kalau kita hanya berkata Bahwa Tuhan bawa aku naik Supaya Tuhan Karena Tuhan Mau memberkati aku Betul Tapi jauh lebih dari itu Tuhan bawa Anda naik Supaya hidup Anda Menjadi dampak Yang kuliah Yang sekolah Ada banyak di luar sana Gak bisa sekolah Gak usah kuliah Tapi Tuhan Bawa Anda sekolah Bawa Anda kuliah Supaya hidup Anda Jadi dampak Bagi orang lain Kalau Anda sudah tahu Kehidupanmu Ternyata Tuhan setting Untuk menjadi dampak Kuliah dan sekolah Anda Jangan main-main Anda yang bekerja Tuhan bawa Anda ke sana Karena Tuhan punya rencana Untuk kehidupanmu Jadi dampak sekeliling Amin 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 Lihat sama-sama belajar Karena kalau orang egois Anda gak akan pernah merasakan seperti ini Kebahagiaan Melihat Satu pribadi Bertobat Dan menerima keselamatan Dan mengalami Perubahan kehidupan Gak akan pernah merasakan Anda Bahagianya Seperti apa yang Sampai surga itu kan berkata Satu orang sampai semuanya bersorak-sorai Satu orang diselamatkan semuanya bersorak-sorai di surga Pernah gak kita Sebagai orang percaya nih Bapak Ibu surga sekalian Bersuka cita Ketika ada satu orang diselamatkan Ada teman kita diselamatkan Rekan kerja kita diselamatkan Keluarga kita diselamatkan Apakah Anda pernah mencicipi kebahagiaan itu? Atau selama ini hidup Anda itu hanya berfokus kepada Anda? Halo Ada orang-orang yang mungkin di sekitar Anda Hidupnya berantakan Dan mereka butuh Tuhan Dan Anda tahu mereka butuh Tuhan Anda diam saja Kasian Rekan Anda itu Teman Anda itu Bapak Ibu surga sekalian Yang seharusnya bisa diperkenalkan pribadi Yang membuat Anda bisa mengalami kehidupan yang sejati Mengalami perubahan kehidupan Tapi karena Anda selalu diam Dan Anda hanya berpikirnya Aku, aku, aku Orang itu pun nanti ketika Sampai dia meninggal Dia gak kenal Tuhan Ujungnya kemana? Kebinasaan Ayo sama-sama Jangan jadi orang yang rakus, rakah, dan egois Tapi jadi orang-orang Yang hidupnya Tidak akan pernah disesali Amin Satu hari Anda gak menyesal Satu hari Anda menyesal Saya belajar Satu hari yang ditambahkan dalam kehidupan saya Berharga Satu kali ibadah minggu yang bisa saya luangkan Investasikan waktu saya Berharga Satu kali aku bisa CG di setiap minggu Berharga Setiap satu hari aku bisa kuliah Berharga Setiap satu hari aku bisa sekolah lagi Berharga sekalipun online Satu hari tokoku bisa buka lagi Berharga Satu hari lagi aku bisa bekerja lagi Berharga Satu hari aku bisa beristirahat Libur dari pekerjaan Libur dari kuliah Libur dari sekolah Berharga Kenapa berharga? Karena disitulah Saatnya Kehidupan kita Bisa menjadi dampak bagi orang lain Yang setuju bisa anggukan kepalanya Ya Eh sama-sama Yang kedua Apa yang membuat Yang ketiga Apa yang membuat Paulus Sampai memperingatkan Kok sampai menangis Karena sudah kerap kali kok masih terulang terus Apa itu yang ketiga? Kemuliaan mereka Ialah aib mereka Kemuliaan mereka Ialah aib mereka Namanya kemuliaan itu sesuatu yang diharap-harapkan Sesuatu yang dibanggakan Sesuatu yang membuat kita bersuka cita Mengalami damai sejahtera Tapi kemuliaan mereka ternyata adalah aib mereka Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Hal-hal yang memalukan Justru itulah yang mereka banggakan Orang-orang yang ditegur Paulus ini tahu Itu sesuatu yang salah Itu sesuatu yang tidak pada tempatnya Tapi mereka bangga dengan itu Bapak Indonesia sekalian Kenapa? Karena mereka mencari pengakuan Di zaman sekarang Anda akan lihat di Instagram Anda akan lihat di medsos apapun itu Ada di media sosial apapun itu Orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang dalam tanda kutip Tidak pada tempatnya Tidak pada moralitas yang seharusnya Tidak pada kesopanan yang seharusnya Tapi Mereka bangga akan hal itu Mereka bangga akan hal itu Mereka Wah ini aku sekali Oh like-nya banyak Anda akan melihat Di medsos Hal-hal yang kurang pantas Di upload disitu Dan dunia menyukai itu Ramai-ramai mendukung LGBT Dan dunia suka akan hal itu Saling sindir Menjelekan Membuli Memfitnah Di media sosial Dilihat semua orang Tapi mereka bangga dengan itu Kenapa? Karena aib mereka Justru Itu sesuatu yang mereka banggakan Zaman kita sekarang Hal ini loh masih terjadi Saya berdoa ya Saya berdoa Semua Saya berdoa Jemaat Gereja Mawar Seorang salah tiga Diberikan hikmat Supaya hidupnya bisa berkenan Di hadapan Tuhan Bahkan melalui medsos mereka Amin Saya berpikir aja loh Bapak-Ibu Saudara sekalian Mungkin yang sekarang Sekolah Kuliah Sebentar lagi Anda akan Mulai memikirkan Pasangan hidup Mulai bekerja Lalu menikah Punya anak Nanti Saat Anda punya anak Bisa dipikirkan Kalau moralitas sekarang Di media sosial Seperti sekarang Apa yang akan terjadi Kedepan Kalau orang percaya Tidak berani Hidup benar Anak-anak kecil loh Mereka sudah Diberikan seakan-akan Otoritas untuk Main medsos Dan mereka bisa melihat Apapun Kalau mereka tidak Dari awal Orang tuanya sendiri Perkuat dengan value Value Yang Tuhan ajarkan Generasi seperti apa Yang akan lahir setelah itu Kalau hari ini Anak muda Kita hidup Dalam moralitas Yang seperti itu Berapa tahun lagi Bagaimana dengan Adik-adik Anda Halo Ayo berpikir Sama-sama Anda mau jalani Hidup yang seperti apa Hidup yang berarti Kalau hidup yang berarti Jangan cari pengakuan Dari manusia Jangan cari pengakuan Dari dunia Kalau Anda hanya Mengejar pengakuan Dari dunia Anda tidak akan Pernah memiliki Hidup yang berarti Karena hanya Orang yang hidupnya Berkenan di hadapan Tuhan Yang hidupnya Itu akan penuh Dengan arti Memiliki arti Kehidupan Hidupnya itu Tidak sia-sia Kalau orang itu Hidup berkenan di hadapan Tuhan Hari ini Banyak orang Jangan cari pengakuan Pengakuan dari dunia Ayo sama-sama belajar Hidup bukan untuk Pengakuan dari dunia Tapi hidup Untuk berkenan di hadapan Tuhan Itu yang utama Tapi Bahkan di gereja Tuhan Ada mulai Orang-orang yang mulai Serong hatinya Kehidupannya Mencari pengakuan Dari dunia Saya berdoa Saya berdoa Maka dari itu Saya berdoa Tuhan Tolong Berikan jemaat Dikian salah tiga ini Hikmat Supaya hidupnya apa Hikmat Untuk hidup berkenan Di hadapan Tuhan Anda tidak akan temukan Dalam story medsos saya Saya menjelekan orang Di situ Anda tidak akan temukan Dalam medsos saya Story medsos saya Saya memfitnah orang Di situ Ayo sama-sama Belajar hidup Berkenan Bahkan dalam area-area Kayak zaman sekarang Digital sekarang Yang mau katakan amin 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 ya Ayo berubah sama-sama Kita semua belum ada yang sempurna Tapi kita semua bisa Untuk apa? Berubah Karena berubah itu Keputusan masing-masing Selama ini mungkin Medsosnya gak karuan Selama ini mungkin Kehidupannya masih Hanya untuk Membanggakan Hal-hal yang memalukan Atau kurang berkenan Di hadapan Tuhan Hari ini Ayo dirubah Yang mau katakan amin Amin Selanjutnya Yang ketiga Dikatakan di hadapan Yang ketiga Pikiran mereka Semata-mata tertuju Kepada perkara duniawi Paulus itu bersedihnya Kenapa? Karena Pikiran orang-orang itu Semata-mata Tertuju Kepada perkara-perkara duniawi Maksudnya gimana? Paulus melihat Kerohanian mereka Tumpul Kerohaniannya tumpul Kerohaniannya tumpul Semata Tuhan Mari menjadi Murid-murid Kristus Yang sejati Arahkan hidup kita itu Kepada Tuhan Amsal 3 ayat 6 Akuilah dia Dalam segala lagumu Maka ia akan Meluruskan jalanmu Dalam bahasa Indonesia Sehari-hari Ingatlah pada Tuhan Dalam segala sesuatu Yang kau lakukan Maka ia akan Menunjukkan kepadamu Cara hidup yang baik Dalam setiap apa yang kita lakukan Kita harus mengakui Kedaulatan Roh Kudus Roh Kudus Saya percaya Kalau orang-orang itu Hidup dalam tuntunan Pribadi Allah Mereka itu Enggak akan melakukan Hal-hal bodoh Kayak tadi Sama dengan Generasi kita Bapak Ida Saudara sekalian Ada orang yang Mencari pengakuan Dari Medsos mereka Tapi kalau mereka itu Penuh dengan Tuntunan Roh Kudus Mereka itu kan berhikmat Membuat story Berhikmat Mau upload sesuatu Berhikmat Kenapa Karena ada Roh Kudus Dalam hidup mereka Yang menuntun Kadang Roh Kudus itu Kalau menuntun Jangan Oke ayo jalan Sama-sama Oke stop Tapi karena kita Orang-orang Mungkin ada orang-orang Yang gak membangun Hubungan dengan Tuhan Kerohanianya Tumpul Mereka gak peka Sama Roh Kudus Makanya ada orang Yang jatuh Bangun dalam dosa Dan mereka Menikmati itu Padahal Bulat balik Mereka bertanya Tapi Roh Kudus Kok gak pernah Menegur aku Bukan gak pernah Kamu sudah ditegur Tapi kamu gak peka Roh Kudus bukan Pribadi yang memaksa Roh Kudus itu Lemah lembut Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian Kita perlu Mengingat Tuhan Dalam setiap Apa yang kita kerjakan Satu hari Yang ditambahkan Ingat Tuhan Hari ini Aku mau berbuah Satu hari Yang ditambahkan Ingat Tuhan Dalam studiku Aku mau menjadi Excellent Dalam pekerjaanku Pekerjaannya excellent Dalam usaha Aku Usaha yang excellent Ingat Tuhan Itu berarti Yang pertama Kita menyediakan Waktu bagi Tuhan Dalam semua Kesibukan Pastikan kita Menyediakan Waktu Untuk kita Bersekutu Dan memiliki Keintiman Bersama dengan Tuhan Yang kedua Yang kedua Mengingat Tuhan Dalam segala Yang kita lakukan Bagaimana kita Bisa mengingat Renungkan Firmannya Karena hari-hari ini Kebenaran itu Menjadi sesuatu Yang relatif Semua orang Bisa merasa Pedirinya paling benar Makanya Diuji dengan Firman Renungkan Firman Tuhan Sehingga apa Kita berjalan Ketika kita Mengingat kepada Tuhan Kita mengingat juga Firmannya Firmannya berkata apa Akan apa yang kita lakukan Kepada apa yang kita putuskan Firman berkata apa Ketika Firman berkata Sesuatu Dan itu Merema dalam itu Menjadi teguran Awasan Hargai Karena Firman ini adalah Surat cinta Tuhan Bagi Anda Surat cintanya Tuhan Bagi Anda Tuhan memberikan Seakan-akan Bagi Anda Tuntunan Jangan menjadi orang yang seperti ini Diberikan contoh-contoh Ini loh Pernah Ada seorang yang gagal Seperti ini Tapi dia mau berubah Dia kuampuni Supaya apa Ketika Anda gagal Berantakan sekalipun Lihat kepada Firman Sang anak bungsu itu pulang Bapaknya gak pergi Bapaknya lari Peluk dia Itu menunjukkan hati Tuhan Segagal apapun Anda Kalau Anda merenungkan Firman Anda tahu Ya Tuhan Mungkin aku gagal gak Karuhan hidupku Berantakan Tapi aku tahu kebenaran Ketika aku pulang Aku sama seperti anak ini Aku kembali Tuhan Aku pulang Dan Bapak itu Berlari-lari Memeluk kehidupan orang itu Hal yang sama Paulus sampai sedih Kenapa Karena Paulus melihat Kerohanian orang-orang ini Menjadi tumpul Menjadi tumpul Jangan menjadi seterus Salib Kristus Kalau kita menjadi seterus Salib Kristus Kita rugi Katakan kepada kanan kiri Jangan jadi seterus Salib Kristus Amin Mari saya undang semuanya bangkit berdiri Terima kasih